Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Tidak beriman dalam Taurat Paulus beriman dan Mengalami mujizat karena telah Meninggalkan hukum Taurat, buktinya Dalam Filipi 3 ayat 6 Sampai dengan 9 Tentang kegiatan aku menganiai jemaat Tentang kebenaran Dalam mentaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan Keuntungan bagiku, sekarang Aku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu yang Sesuatu ku anggap rugi karena Pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada Semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya Itu, dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat, melainkan Dengan kebenaran, karena kepercayaan Kepada Kristus, yaitu Kebenaran yang ala anugerakan Berdasarkan kepercayaan Tidak beriman dalam Taurat Tuhan Yesus pernah memuji dua orang Yang memiliki iman yang besar Pertama, adalah seorang perwira romawi Kedua, adalah seorang ibu dari kanan Matthew 15 ayat 28 Perwira ini datang kepada Yesus Untuk minta kesembuhan hambanya yang sakit Tetapi, ketika Yesus ingin datang ke rumahnya Si perwira berkata, tidak perlu Hanya katakan sepatah kata Maka hambanya sembuh Mendengar itu, heranlah Yesus Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun Di antara orang Israel Matthew 8 ayat 10 Termasuk juga di antara murid-murid Yesus Dengan beberapa kesempatan Dalam beberapa kesempatan Yesus mengajar murid-muridnya Bahwa memiliki iman sebesar biji sawi saja Sudah cukup untuk memindahkan gunung Ini sebenarnya teguran Yesus Bahwa murid-muridnya tidak beriman sama sekali Mengapa? Karena mereka masih hidup Di bawah hukum Taurat Kendati telah mengikuti Yesus Tetapi telah mereka semua Kecuali Judas Iskariot Akan memiliki iman yang besar Dan membeliakan Tuhan Di segala tempat Bahkan mati saiz Kecuali Yohanes Dengan tetap mempertahankan iman Kepada Tuhan Yesus Tidak beriman dalam Taurat Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati